Pemirsa sidang lanjutan kasus gugatan anak kepada ayah kandung senilai 3 miliar rupiah berakhir damai Usai kedua belah pihak menyepakati perdamaian dalam mediasi yang dilakukan di pengadilan negeri Bandung Bahkan, Deden selaku penggugat meminta maaf, isak tangis kedua belah pihak pun tak terhindarkan Setelah menjalani beberapa kali sidang, kasus gugatan anak kepada bapak kandung senilai 3 miliar rupiah berakhir dengan damai Setelah kedua belah pihak menyepakati perdamaian dalam mediasi yang dilakukan di pengadilan negeri Bandung Proses mediasi yang dilakukan secara tertutup tersebut sempat terlihat penggugat Deden memeluk erat tergugat Koswara yang tak lain merupakan orang tua kandungnya Bahkan, isak tangis kedua belah pihak pun tak terhindarkan Setelah selesai bermediasi, Deden yang menyesal dengan perbuatannya mendorong kursi roda yang dinaiki ayahnya keluar pengadilan Tak hanya itu, kisah haru pun terlihat saat Deden memeluk erat sang ayah Koswara Usai mediasi meminta maaf dan menyesali atas perbuatannya Kuasa hukum dari kantor Progressive Law & Partner yang berjumlah 40 orang advokat Mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena perkara ini mencapai hasil perdamaian Hubungan keluarga besar Pak Koswara telah dipulihkan Sehingga berakhir dalam sukacita dan kebahagiaan Tuhan kami menjadi keluarga yang butuh kembali Dan terima kasih kepada yang membantu saya juga Dari kuasa hukum ke Progressive Law & Partner Mungkin ada penyesalan atau bagaimana dengan Anda? Ya saya menyesal, saya mencintai orang tua, saudara-saudara semua Dan juga mencintai segalanya yang lebih dominan yaitu keluarga Paling keluarga yang saya cintai Perdamaian kasus tersebut sudah ditunjukkan sejak beberapa hari kebelakang Dimulai dengan Deden yang mencabut kuasa pengacara hingga mediasi berakhir damai Perkara tersebut dimulai saat Deden mengontrak kiosk di tanah milik ahli waris ayahnya Namun karena akan dijual Deden pun tidak terima dan menggugat ayah kandungnya tersebut sebesar 3 miliar rupiah Yuwena Kurniawan, Bandung TV